Halo sahabat Ponsei, kembali lagi bersama saya Fredy Yan di channel imajinasi Ponsei Oke sahabat, video kali ini saya akan bahas kimeng ya Di sebelah saya, saya sedang berproses kimeng dengan gaya delosor lah Kalau disini biasanya disebut delosor ya Dengan ada badan dan ada kaki yang menyamping Oke bagaimana nanti pembahasannya, ikuti terus videonya Oke sahabat, inilah kondisi pohonnya yang masih saya proses Ini ukuran jumbo ya, nah ini masih tahap penempelan Karena ini pohon sudah beberapa kali saya proses Untuk mendapatkan karakter yang diinginkan ya Nah yang tadi kita maksud delosor Ini sebenarnya itu pokoknya itu formal Namun karena ini ada cabang yang sejajar Maka lebih bagus tak bikin Apa ini yang tangan satu itu memanjang Memanjang Ini juga ada proses saya cangkok Fungsinya untuk membuat ukuran tahapan ya Ukuran tahapan ya dimaksud karena Membuat tanganan seperti ini memanjang Dengan tumbuh kaki-kaki di samping seperti ini Juga lumayan sulit Sulitnya yaitu ketika Nah disini kalau kita nggak benar-benar dipantau Akar membesar disini nanti akan terjadi Cabang sini kecil Dan cabang yang sini membesar Itu kan sangat kurang bagus dipandang Nah penanganannya yaitu kita perhatikan Akar-akar yang tumbuhnya itu Membesarnya terlalu cepat seperti ini Ini sebenarnya ujung sudah saya potong Nah ini sebenarnya sudah saya potong Untuk menghambat pembesaran ini Yang terlalu cepat Kita fokus membesarkan yang ini Supaya tidak terjadi pembesaran disini ya Nah ini juga saya tempel-tempel lagi Sudah mulai menyatu namun Belum sempurna Masih bertahap Ini tempelan baru ya Oke sahabat Poinnya kalau kita bikin pohon seperti ini Yang perlu kita pantau adalah di area sini Area sini ya Belakang akar Karena ini membesar di tengah Usahakan kita membesarkan yang ini Untuk Supaya sini jangan Apa Tidak terjadi Kurang Keseimbangan Kalau sini besar Sini kecil kan kurang seimbang Bisa kita juga Hambat bagian sini Dan kita cangkok Kita bisa membesarkan yang Cabang ini masih kecil Kalau itu dikurangi Kalau yang ini dikurangi Yang ini bisa kita prioritaskan untuk besar Nah yang ditahan bisa yang ini Karena kalau dibuang itu kan semakin ngepen Sini kecil Besar Lebih besar Nah yang diharapkan disini lebih besar lagi Oke sahabat Jelas ya Kita Membuat ponsel itu Yang Ya kita Benar-benar Dengan imajinasi kita ya Kita harus berimajinasi Kita harus Bisa membuat Ponsep-ponsep Dengan karakter yang Berbeda Jelas ya sahabat Inilah kondisinya Nanti akan sedikit saya kurangi juga Ini yang Apa Ranting-ranting kecil-kecil seperti ini Supaya lebih Apa Lebih Enak lah Dipandang Tidak semerawut seperti ini Ini Ada pun percabangan Sudah Sudah lengkap Tinggal kita Penyesuaian dan Penye Apa Penyeimbangan juga Penyeimbangan lagi Maksudnya Karena ini Cabang atasnya juga terlalu masih besar Kita usahakan yang bawah Lebih besar Oke sahabat Ini setelah Saya bersihkan Sudah Lumayan lebih bersih Ini sebelah Sini juga sudah saya Potong Ini jelas ya sahabat Nah ini juga masih ada Potongan-potongan yang Terlalu panjang Karena Mau saya bandekan Masih nunggu Untuk Yang sebelah sini Itu Muncul Tunas ya Baru saya potong Ini juga Masih Panjang Tapi bisa kita Bertahap memotongnya ya Untuk Supaya lebih Aman Oke Inilah kondisinya Karena ini Pohon tahapnya Kita proses Jumbo ya Intinya kita bermain Bonsek Kita harus berimajinasi Tampilkanlah Apa Karakter atau Gaya-gaya yang berbeda Ya Sehingga kita itu Lebih semangat Untuk Merawatnya Karena kalau kita bisa tampil Beda Maka kita itu akan Lebih semangat Oke sahabat Inilah Kimeng Angker ya Kalau disini Biasanya disebut itu Endelosor atau Angker Oke sahabat semua Selamat berkarya Selamat Berimajinasi Dan berinovasi Dalam bonsai ya Intinya kita Jangan malas Untuk Belajar Dan Praktek langsung Karena kita bisa Karena terbiasa Oke sahabat Semoga videonya Bermanfaat Bisa Kita lanjut lagi Membahas pohon ini Setelah Nanti Perkembangan berikutnya Bagaimana Dan Sahabat Bisa Mengikuti videonya Dan jangan lupa ya sahabat Jika videonya Bermanfaat Silahkan like Subscribe Yang belum Subscribe Oke Videonya sampai disini dulu Dan sampai Jumpa lagi Di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.